selamat menikmati ini hasil dari tim kreatif Pak Sabar ini yang mencarikan data jadi Pak Sabar tidak tahu datanya Pak Sabar hanya meramal saja dari data yang ada itu yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat membuat video yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar yang tertulis di bawah ini 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, pria idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya dikabarkan sudah dilamar apakah Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman segera menikah ya ini Ayu Ting Ting ini lahir 20 Juni 92 umurnya 28 tahun ya ini sudah lumayan dewasa dia dulu pernah menikah ya ini kalau dia dari sodiaknya 20 Juni itu sodiak Ayu Ting Ting itu gemini karena gemini itu lahir 21 Mei sampai 21 Juni ini simbolnya si kembar karakter gemini itu orangnya tidak senang dengan kesepian ya orangnya senang bergaul karena banyak pergaulan dia orangnya banyak pengetahuan bahkan cenderung sok tau ya jadi kalau kalian punya teman gemini kalian nurut saja ya diceritain apa saja sama dia iya-iya saja ya tapi gemini ini orangnya baik setiakawan ya dia kalau sudah berteman dia cocok apapun akan diberikan kalau dilihat hari lahirnya kalau 20 Juni 92 itu lahirnya Ayu Ting Ting itu kalau dari hari lahir itu kalau dicari di perimbun Pak Sabar itu ketemunya Sentu Kliwon Setu Sembilan Sabtu Sembilan Kliwon Delapan Tujuh Belas karakter orang Tujuh Belas ini menyenangkan dia familiar dia cenderung mengalah dalam segala urusan ya dia orangnya sangat peka dengan situasi terus ini adit Pradana Jayusman ini belum diketahui datanya umurnya yang jelas 33 perkiraan seperti itu dari mungkin tahun kelahirannya ya lulusan ITB Universitas di Belanda ini kalau dilihat dari susunan namanya Ayu Rusmalia dan Adit Pradana itu cocok baik-baik sekali perjodohannya ya karena biasanya orang Jawa kalau non-Jawa kan kadang gak tahu hari lahirnya gitu kadang kalau kita gak tahu datanya juga yang penting nama saja ya nama asli atau nama panggilan boleh itu kalau dilihat dari namanya mereka akan sangat jodoh sekali ya mereka akan baik sekali perjodohannya ini sama Pak Sabar akan dilihat dengan kartu tarot ya yang belum subscribe sekali lagi tolong di subscribe channel Pak Sabar ya biar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat membuat video yang mau konsultasi sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WAPASABAR 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira yang akan terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa nasib seorang tidak akan berubah ke seorang itu tidak mau merubahnya ya ini Pak Sabar akan dibukakan kartu tarot ya bagaimana dikabarkan sudah dilamar apakah Yuting-Ting dan Adi Jujus segera menikah Adi Jujusmani lulusan Universitas Belanda mungkin Universitas Leiden ini gambar kartu tarotnya ini ada Eikofkap Eikofkap ini digambarkan seseorang ada sembilan piala dia pergi delapan piala dia pergi ke gunung ini menaklukkan ini melambangkan kemungkinan besar mereka akan segera menikah juga ini lambangnya seperti ini semuanya sudah siap meninggalkan masa lalu untuk melangkah mereka akan menikmati hidup digambarkan seseorang pergi ke gunung itu menikmati hidup versi sendiri jadi tidak tergantung orang lain strength seorang wanita menaklukkan singa ini digambarkan seorang wanita menaklukkan singa ini sama-sama Ayu Ting Ting juga menaklukkan hati Adit ini dan Adidit juga menaklukkan hatinya Ayu Ayu tidak orang mudah Ayu itu orang yang sangat selektif karena kegagalan masa lalu jadi dia butuh proses butuh meyakinkan benar-benar baru dia akan mau ini lambangnya seperti ini seseorang memeluk singa singa itu ditaklukkan ini ada death death ini simbol perubahan besar ini Ayu kelihatannya akan bahagia dengan Adit ini ini akan ada perubahan besar dalam hidup Ayu dia tidak seperti dengan suami yang dulu dia akan lebih bahagia dia akan melangkah suasana baru ini death ini simbol bukan artinya meninggal ada perubahan besar dalam kehidupannya ini lambangnya seperti ini begitu terawangan Pak Sabar tentang Ayu dan Didit Adit menurut Pak Sabar ini kemungkinan akan bisa ke arah pernikahan karena sudah di terawang Pak Sabar beberapa kali Ayu akan menikah dalam waktu dekat ini begitu terawangan kartu tentang Pak Sabar sekali lagi yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat membuat video yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WAPASABAR 0822 2179 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rejeki keuangan bisnis dari masa depan rumah tangga kehidupan pribadi ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria edaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak mau berubahnya sampai jumpa di konten berikutnya sukses selalu semangat selalu optimis selalu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax